Kemenangan Duplessis yang sebelumnya mendapat reaksi negatif dari CEO UFC Dana White akhirnya mendapat respon balik dari sang juara yang baru saja dinobatkan di kelas menengah tersebut. Dan tampaknya dari tanggapan Duplessis ada kesan yang mengisaratkan jika Dana White menjelmas sebagai pembohong. Kemudian juga reaksi datang dari Hamzat Cimaeb dari pertarungan Dupesi vs Sunstreetland dan juga ada Jamal Hill yang menghina menggombat Anka Laif habis-habisan. Dan inilah sederetan aksi dari pertarungan UFC tersebut. Sang juara Selafrika Selatan ini juga menceritakan detail bagaimana pertarungan itu berlangsung. Yang mungkin saja ini dimaksudkannya untuk kepada semua penggemar agar jangan salah menduga lagi seperti beberapa rumor yang berkembang di luar dengan mengartikan bahwa kemenangannya ini merupakan hasil dari gerampokan. Padahal menurutnya Duplessis mengakui meski pertarungan mereka itu berlangsung sangat ketat namun ada satu sisi yang diakuinya sebagai basis dari kemenangannya. Selain dia juga mengakui bahwa jika promosi belum puas dengan kemenangannya ini sang juara baru itu pun siap untuk melakukan ronde yang selanjutnya kapan saja promosi ingin melakukannya. Dan seperti inilah katanya. It was a close fight, I've made no mistake, but I thought I had it and then when that split decision came I just went okay this is 100% 50-50 and when they said and knew it was it felt like 15 years of work, dreaming of sacrificing everything came together in one single sentence it was insane, it feels surreal, it's amazing. Yeah, I thought I did enough to win the fight, it was definitely a close fight, I definitely gave it the first round and I made the necessary adjustments to, you know in the fifth round I really did in the round, I thought at the end, I don't know how they scored it to be honest but I do believe with the takedowns that I got, it was very back and forth with the striking one for him, one for me and I try to stay ahead with the takedowns. At the end of the day I went toe-to-toe with the self-proclaimed and some people think best boxer in the UFC. I'm pretty banged up right now, I don't feel like, listen I'm up for another round if I want to go. And right now, just so for the record, there are some people that think I lost the fight. Again I said it, I'm pretty sure. Dan terlepas dari kemenangannya Duplessis saat ini berada di belakang Cimait dalam taruhan untuk mempertahankan juara kelas menengah yang tak terbantahkan pada akhir tahun 2024. Dengan penilaian favorit lebih diberikan kepada petarung Cicnya tersebut untuk dinobatkan sebagai juara di akhir tahun ini. Para pengguna pasar taruhan secara global tidak hanya menawarkan peluang langsung pada pemenang pertarungan, namun sejumlah taruhan internasional terbaik menawarkan taruhan mereka termasuk untuk peluang tertentu bagi petarung yang dianggap mampu memenangkan gelar atau bahkan mempertahankan gelar tersebut pada akhir Desember tahun ini. Di saat klaim dari pasar taruhan Adam menyebutkan peluangnya hingga ke akhir tahun ini, Cimait menyerukan pertarungan perbutan gelarnya. Melawan Drisus Duplesi dengan mengingatkan sang juara baru itu agar tidak lari dari tantangannya. Namun sekali lagi seruan Hamzat ini ditolak oleh sang juara baru dari Afrika Selatan. Siapa yang menganggap serius pria itu? Drisus Duplesi kembali mempertanyakan media yang berkumpul setelah WebC 297. Namun bagi Hamzat, dia hanya sebatas memperingatkan janji yang diberikan oleh Dana White bahwa setelah mengalahkan Ousman, The Boss memang dijanjikan langsung kepada tembakan gelar dan rasanya memang tidak salah jika Hamzat memanggil Duplesi sebagai juara terbaru di tahun ini di kelas menengah. Dan seperti inilah katanya. Dan semua orang yang berkumpulkan dengan siapa. Dan hanya saya yang berkumpulkan, yang berkumpulkan, dan berkumpulkan. Dia berkumpulkan dengan siapa. Mereka berkumpulkan setelah itu, dan mereka berkumpulkan setelah saya pada�ah WS-man. Mereka berkumpulkan untuk pertandingan. Saya menanggap itu. Dan saya tidak tahu apa yang berkumpulkan. Terima kasih telah menonton! Dan pada komentar yang lain cemai tidak menganggap pertarungan yang diberikan duplesi memiliki kelebihan apapun, yang dianggapnya itu adalah pertarungan biasa, yang kembali dijelaskannya dengan mengatakan, Aku memperkirakan pertarungan itu akan berakhir seperti itu, tidak ada yang spesial, itu adalah pertarungan 50-50, bagiku striklane memenangkan pertarungan itu, namun itu adalah pertarungan yang sengit bagi keduanya, tapi tetap saja tidak ada yang istimewa, tidak ada yang membuatku suka, mereka berdua memiliki banyak hal dimana aku bisa melihat, aku menyelesaikannya, katanya kembali menambahkan. Mantan juara kelas berat ringan yang tampaknya sudah mendapatkan lampu hijau untuk kembali memasuki octagon dalam upayanya merebut kembali sabuk, yang untuk sementara waktu tinggalkannya, akibat cedera yang menimpanya. Jamal Hill mulai mengeluarkan suaranya terkhusus kepada pertarung potensial sebagai raja di kelas berat ringan di masa depan, Magomed Ankalaif, bahwa dia meyakini ada satu alasan, yang membuat pertarung Dagestan itu masih belum layak ketembakan gelar, meskipun telah mengalahkan Johnny Walker dengan kemenangan KO yang mengesankan. Pasalnya menurut Jamal Hill yang menghina performa Ankalaif secara habis-habisan, pertarung Dagestan itu dianggapnya tidak memiliki kecerdasan, jika pertarungan ini adalah pertarungan bisnis dan menganggap bahwa Ankalaif sebagai juara masa depan adalah satu hal yang paling bodoh menurutnya. Dan seperti inilah penjelasannya. Anggapan dari Jamal Hill ini boleh dikatakan tidak berimbang, karena seharusnya Jan Kalaif itu jauh lebih dulu menggelar pertarungan gelar daripada dia. Pasalnya Ankalaif sempat dikabarkan memiliki hubungan yang kurang baik dengan Dana White setelah pertarungannya melawan Jan Blankovic, hingga akhirnya promosi sama sekali mengabaikan potensi pertarungan Ankalaif di Octagon. Dan setelah hampir satu tahun lamanya, barulah pada acara Abu Dhabi, Magomed diikut sertakan setelah terdengar kabar permohonan maaf dari pertarung Rusia tersebut. Sementara Jamal Hill disebabkan dari cederanya Yuri Prahaskah yang akan melawan Global Dixira, hingga menjadi petarung pengganti melawan veteran tersebut, sampai akhirnya dia menjadi juara karena mengalahkan petarung Brazil 43 tahun itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.